Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di titik inspirasi channel Guys, hari ini saya akan berbagi tips Cara untuk memperbanyak dan merawat Begonia Karpet Nah, buat teman-teman semua pecinta tanaman hias jelas Tanaman atau bunga Begonia Karpet ini Merupakan tanaman yang sangat-sangat sulit untuk proses penanamannya Nah, teman-teman tidak jarang yang mengalami gagal tanam Atau tidak sukses dalam menanam Begonia Karpet Padahal Begonia Karpet sendiri salah satu jenis Begonia Di antara berbagai jenis Begonia Yang memiliki warna indah Nah, Begonia Karpet sendiri Ini memiliki corak warna coklat Yang tajam seperti tapak macan ya Kemudian tepinya hijau Tepi terluarnya lagi juga coklat Warnanya indah ya teman-teman Nah, hari ini saya akan berbagi tips Untuk merawatnya dan memperbanyaknya sekaligus mempraktekan langsung Coba kita lihat Ini Begonia Karpet yang akan saya tanam teman-teman Nah, teman-teman jangan lupa ketika hendak menanam Begonia Karpet Teman-teman harus memilih batang yang sudah tua Kesalahan teman-teman rata-rata saya amati Biasanya Jika ada Begonia Kalian beli atau meminta dari saudara Itu akan diputuskan atau dipatahkan bagian ujung Nah, sedangkan bagian ujung sendiri merupakan batang yang muda Untuk itu teman-teman sering gagal untuk menanamnya Selain itu teknik penanaman yang salah Juga menjadi penyebab utama Rata-rata teman-teman salahnya di mana? Teman-teman salahnya di media Nah, kenapa? Teman-teman biasanya saya amati Ketika menanam Begonia Karpet Itu medianya terlalu basah Bahkan ketika proses masih masa tanam Radius dalam waktu satu minggu Setelah pasca tanam Biasanya teman-teman hampir tiap hari disiram Nah, justru dengan cara disiram itu Ketika batang muda yang kita tanam Itu akan membuat tanaman akan cepat busuk Begitu ya teman-teman Nah, untuk memilih batang yang benar untuk ditanam Yaitu batang yang tua Yang warnanya sudah agak coklat kehijauan seperti ini Kalau di ujung ini, ini masih muda Jadi batang yang tua Paham ya teman-teman? Kemudian teman-teman harus memperhatikan Minimal ada sedikit akar Jangan tanpa akar sama sekali Misalnya di ujung ini, ini tanpa akar sama sekali Dipatah, ditanam, ya tentu mati teman-teman Tapi kalau sudah ini sekitar 3 cm ke dalam Itu kan sudah mulai dakar nih Itu bisa hidup Apalagi batang yang tua seperti yang di ujung ini Yang saya pegang itu pasti hidup teman-teman Nah, seperti ini Ini kalau kita ambil ujungnya ini Atau pucuknya ini juga mati Tapi kalau sudah sampai ke sini Ini, ini akan hidup teman-teman Seperti itu Jadi teman-teman harus paham dan kenali Untuk proses penanamannya Paham ya? Media Kita bahas ke medianya Medianya saya memakai tanah biasa Yang sedikit berpasir Kenapa? Karena begonia itu kurang suka terhadap tanah yang basah Jadi dia tanahnya sedikit kering seperti ini Tidak basah, tidak kering banget Sedikit lembab Tapi dia tidak suka kena sinar matahari langsung Paham ya teman-teman? Seperti ini Jadi airnya Maaf Tidak perlu disiram banyak-banyak Nah, kemudian medianya tanah Saya memakai 70% tanah 30% pupuk organik Atau pupuk kandang Yang sudah saya jadikan tanah Nah, untuk 70%-nya tadi Tanahnya Karena saya sudah bilang dari awal Supaya terjadi sirkulasi air yang bagus Saya tambahkan dengan Sekam yang sudah dibakar Kemudian dihaluskan Makanya warna tanahnya sedikit hitam ini teman-teman Nah, kira-kira seberapa Saya ambil kira-kira untuk sekamnya Maaf, untuk arang sekamnya ya Karena sudah dibakar itu kira-kira sekitar 15% Jadi, kurang lebih 55% tanah murni Kemudian 15%-nya Kemudian sisanya 30%-nya pupuk organik yang sudah menjadi tanah Dari sini teman-teman paham ya Sudah saya jelaskan untuk medianya Nah, teknik penanaman Teknik penanaman Coba kita lihat Seperti ini ya Ini tadi Ingat yang saya bilang tadi Pilih batang yang sudah tua Jangan pilih yang masih muda Seperti ini Kalau warnanya masih bening seperti ini Ini artinya dia masih muda Jadi, harus yang sudah sampai yang gelap Kalau kalian untuk memperbanyaknya Oke Paham ya Kemudian kita tanam Langsung kita buat cekungan dulu Ini tanpa pakai macam-macam loh ya Kemudian kita tanam Kalau sudah buat cekungan Nah Ini saya tidak ada yang membantu memvideokan Jadi, saya sendiri juga agak susah Karena Sambil menanam Sambil Video Teman-teman Sebentar ya Nah, kita harus memikirkan Kira-kira nanti kita pengennya Tanamannya gimana Kira-kira nanti Pas di tengah-tengah Center atau enggak Jadi, kita harus memikirkan itu Sudah ya Ini saya rasa sudah cukup Nanti turasnya ini Kesini Kesini kan sudah Kemudian ada lagi Kesini Kesini Nanti sudah akan rimbun Kemudian Seperti ini Nah Kalau sudah kini Kita uruk Jangan padat-padat Semua tanaman Baik bunga Ataupun tanaman yang lain Yang sifatnya Apa Batangnya dia Basah Itu jangan Terlalu padat Cukup seperti ini Cukup seperti ini Saja Ingat untuk Apa Jangan dipendam ya Teman-teman Ini Untuk Tangkainya Jangan dipendam Bisa busuk Nanti Seperti ini Ini saya video Sore hari ini Teman-teman Posisi hujan Memangnya juga Agak susah Cahaya juga Agak gelap Ini Nah Kita perhatikan Semuanya Biar aman Biar semua Tertanam Dengan baik Oke Saya rasa Sudah teman-teman Sudah tertanam Dengan baik Kalau sudah Gini Teman-teman Pasca Perawatan Pasca Tanam Perawatan Pasca Tanam Perawatan Pasca Tanam Kalau sudah Kita tanam Seperti ini Teman-teman Taruhnya Jangan Di tempat Yang panas Bisa Ditaruh Di bawah Apa Di bawah Teras Yang tidak Terkena Sinar Matahari Secara Langsung Kemudian Di bawah Pohon Misal Di tempat Saya Kebetulan Ini rimbun Teman-teman Atau Di sini Saya taruh Di bawah Itu Nah Seperti sana Saya taruh Di bawah Tanaman Tanaman Jadi Dia Jangan Sampai Terkena Sinar Matahari Langsung Kemudian Jangan Terkena Hujan Secara Langsung Itu Juga Tidak Boleh Karena Akan Meningkatkan Kader Air Dalam Tanah Sehingga Dia Akan Busuk Paham Ya Teman-teman Nah Untuk Perawatan Ketika Dia Sudah Hidup Itu Sederhana Cukup Kalian Siram Dua Hari Sekali Siram Kalau Saya Tetap Pakai Ini Teman-teman Apa Air Bekas Cucian Beras Sebelum Kita Tanah Itu Kan Ada Bekasnya Yang Putih Itu Itu Kita Kita Buat Miram Kemudian Untuk Perawatan Daun Begonia Itu Ternyata Sangat Digemari Oleh Ini Oleh Ulat Teman-teman Ulatnya Ulat Bulu Untuk Ulat Itu Jangan Terlalu Sering Karena Juga Bahaya Kira-kira Digunakan Sekitar Dua Minggu Sekali Menggunakan Semprot Burung Itu Bisa Yang ada Dijual Di Pasar Burung Kemudian Teman-teman Jangan Menggunakan Pupuk Kinia Sejenis NPK Atau Sejenis Mes Ya Teman-teman Nah Kenapa Mes Dan NPK Itu Karakternya Dingin Nah Sedangkan Ini Tanaman Begonia Begonia Karpet Ini Dia Tidak Suka Banyak Air Artinya Dia Tidak Suka Suhu Yang Dingin Saya Jamin Pasti Akan Busuk Kalau Kalian Menggunakan Pupuk Kimia Yang Aman Dia Pakai Pupuk Kandang Pupuk Kandang Apa Pupuk Kandang Yang Paling Aman Yaitu Menggunakan Pupuk Kandang Koturan Kambing Yang Sudah Jadi Tanah Sudah Ya Teman-teman Dari Sini Mungkin Penjabaran Saya Terkait Proses Nanam Begonia Perawatan Pasar Tanam Perawatan Harianya Seperti Itu Kalau Dari Penjelasan Saya Ini Masih Ada Yang Kurang Jelas Atau Ada Yang Perlu Ditanyakan Itu Silahkan Komen Di Kolom Komentar Video Kemudian Saya Tambahkan Lagi Teman-teman Ada Yang Tanya Ke Saya Maaf Tadi Kelupaan Kalau Daunnya Kering Seperti Ini Ini Kering Daunnya Itu Akhir-akhir Apa Penyebabnya Ini Penyebabnya Terpapar Sinar Matahari Secara Langsung Makanya Saya Bilang Jangan Disinarkan Secara Langsung Karena Daunnya Ini Tipis Walaupun Tebal Kelihatan Tebal Dia Kayak Renyah Daunnya Kalau Dia Kena Sinar Matahari Langsung Suhunya Panas Disini Dia Akan Seperti Ini Teman-teman Nah Sudah Dari Sini Jelas Insyaallah Dari Penjabaran Saya Semoga Teman-teman Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat Sehingga Teman-teman Tidak Ada Kendala Dalam Menanam Tanaman Begunia Karpet Oke Saya Rasa Cukup Penjabaran Saya Untuk Tanaman Begunia Karpet Saya Tunggu Komen Teman-teman Yang Berhasil Komen Juga Jangan Lupa Biar Yang Lain Tambah Semangat Karena Bagaimanapun Tanaman Hias Itu Dapat Dijadikan Hiburan Saat Kita Sedang Jenuh Atau Capek Pas Pulang Kerja Oke Saya Akhiri Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh